Wali Kota Jakarta Timur Anwar melakukan pemantauan wilayah dengan menggoy sepeda bersama rombongan timur Wali Kota Jakarta Timur meninjau kesiapan rumah pintar digital Karang Taruna Kelurahan Cakung Barat di Jalan Sepat RT 03 RW 09 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung peninjauan tersebut dalam rangka kesiapan lapangan Karang Taruna Cakung Barat penilaian lomba helatan lomba Karang Taruna tingkat nasional yang akan dilaksanakan di hari Senin tanggal 13 Agustus dan awal September 2018 mendatang Wali Kota mengatakan dirinya mengapresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan para remaja Karang Taruna Cakung Barat yang telah berhasil maju mewakili Provinsi DKI Jakarta pada helatan lomba Karang Taruna tingkat nasional dirinya menjelaskan hingga saat ini berbagai kegiatan kreatif yang telah dihasilkan oleh Karang Taruna Cakung Barat patut diacungi jempol pasalnya banyak hal yang telah dilakukan dengan berbagai terobosan salah satunya inovasi dengan membentuk usaha ekonomi produktif telah mampu menciptakan lahan pekerjaan bagi anak muda di daerah Cakung Barat Tentu kita bersyukur ya, dimana Cakung Barat Karang Taruna yang akan terjangkau mewakili tingkat provinsi untuk maju ke tingkat nasional hari ini kita melakukan survei lapangan, menambahkan pembinaan, pemberdayaan termasuk apa-apa yang harus kita lengkapi supaya dalam lomba nanti kita harus kurang istri itu satu hal yang tidak inovasi dari wilayah sini ada lomba nanti yang melakukan kawai segitu mungkin ketahuan belum ada ya semoga ke depan saya berharap saya akan terkeluarkan Karang Taruna yang lain warna Cakung tapi ada sembilan kecamatan semuanya bisa melakukan seperti ini ya tentunya setiap ada lomba karena pemberdayaan pembinaan itu tidak bisa hanya satu sisi, semua sisi, semua lini semua buka peda harus terlibat di sini siapa berbuat apa kapan dilakukan dan melakukan pemberdayaan masyarakat karena Karang Taruna ini terserah satu remas pemuda untuk remaja-remaja untuk melakukan pembinaan saya optimis sekali karena memang Pak Pajar dan Ketuanya sangat ambisis sekali sangat semangat untuk beba semua Karang Taruna Cakung Barat tentunya kita menyiapkan paparan yang tentunya harus berbeda dengan yang lain di samping itu paparan adalah menjadi sebuah pintu gerbang untuk mencapai seleksi untuk mereka maju ke tingkat yang selanjutnya dan pastinya kita juga untuk mempersiapkan ke tingkat selanjutnya harus benar-benar menyiapkan lokasi yang kita akan kunjungi tentunya di rumah pintar digital nah ini yang menjadi sebuah perbedaan dari yang lain bahwa kita didukung oleh seluruh pihak tentunya dari Pak Wali Kota Jakarta Timur dan seluruh SKPD juga perusahaan-perusahaan terkait juga para warga dan semuanya yang ikut terlibat peningkatan web tentunya yang dahulunya memang kita belum punya ada seperti pelikanan, pertanian, peternakan dan Alhamdulillah kita sekarang sudah berkembang tentunya ini menjadi sebuah peluang bagi para anak-anak muda yang memang tidak mempunyai pekerjaan dan mempunyai kemanirian di masa yang akan datang mudah-mudahan ini menjadi sebuah peningkatan khususnya di wilayah Cakobat untuk hasil memang kita punya 6 divisi usaha ekonomi produktif masing-masing mempunyai laba yang memang lumayan sekitar 1-2 juta di setiap bulannya ini yang menjadi sebuah sirkulasi atau regulasi dari pemasukan dan kita tahan dari pengeluaran untuk menuju perkembangan di usaha ekonomi produktif sangat optimis dan saya yakin ini adalah Cakung Barat yang pertama kali mungkin di 2016 kita baru mulai 2017 kita meraih juara 2 tahun ini kita harus jadi juara 1 optimis juara karena tahun Cakung Barat, Jakarta Timur hebat Jakarta Timur hebat, Cakung Barat juara Dari Keluran Cakung Barat, Tim Timur Jakarta GoID melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih